Pertempuran di Jatim makin panas usai Yeni Wahid dukung Ganjar Mahfud MD, Hovifah bisa jadi kunci. Putri Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid sudah mendeklarasikan dukungannya untuk Ganjar Pranowo Mahfud MD di pemilu 2024. Dukungan Yeni Wahid terhadap Ganjar Mahfud ini pun diikuti gerbong yang berisikan kader-kader Gus Dur. Pengamat menilai perbutan suara di Jawa Timur bakal semakin sengit dengan masuknya Yeni Wahid ke dalam kubu Ganjar Mahfud MD. Ditanya soal strategi yang akan dilakukan untuk menggalang suara di Jawa Timur yang dimana ada cawapres Muhaimin Iskandar yang juga dari kalangan NU, Yeni menjawab singkat. Kita berjuang semuanya, ucap dia. Sementara itu, pengamat politik dari Indonesia Political Review, IPR, Ujang Komarudin menilai kehadiran Yeni Wahid di kubu Ganjar Mahfud bakal menjadi amunisi pasangan tersebut di Pilpres 2024. Betul. Saya yakin akan menambah kekuatan bagi kubu Ganjar Mahfud. Yeni adalah tokoh NU. Dia punya basis masa yang jelas sekaligus juga tokoh perempuan, kata Ujang kepada Tribunews.com. Ujang berpendapat hadirnya Yeni Wahid bisa membawa hal positif bagi Ganjar dan Mahfud, lantaran punya pengaruh sendiri. Dia punya jaringan luas, termasuk Gus Durian maupun perempuan NU di Jatim. Tentu hal ini menambah kekuatan bagi Ganjar, kata Ujang. Ujang lantas memprediksi jika persaingan di Jawa Timur akan semakin ketat seiring bergabungnya Yeni Wahid ke kubu Ganjar Mahfud. Bicara soal di Jatim, ada Cak Imin di Anis, ada Yeni di kubu Ganjar. Belum lagi jika menghitung Prabowo-Gibran. Ini akan ketat, persaingan di Jatim tidak akan mudah, katanya. Lantas menurutnya, siapa yang akan menang di Jatim? Tergantung, masih ada faktor Hovifah. Kita masih menunggu apakah pada akhirnya Hovifah bergabung ke Prabowo dan Gibran? Jika iya, palagan di sana semakin sengit. Soal siapa yang unggul, kita lihat saja. Saya tidak bisa memprediksi ketika tokoh-tokoh NU ada di masing-masing capres. Namun, siapapun yang menang di Jatim, hampir dipastikan selisihnya akan sangat tipis dari calon-calon lainnya, kata Ujang.